Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Media sosial terlihat seorang pedagang asongan senang menjajakan dagangannya kepada salah satu pasien COVID-19. Menegapi hal ini pihak manajemen RSMMC mengaku peristiwa tersebut benar terjadi di rumah sakit MMC. Pihak rumah sakit saat itu kecolongan karena disibukan dengan banyaknya pasien yang harus dilayani. Pedagang asongan ini memang sudah biasa berjualan di sekitar rumah sakit sejak sebelum masa pandemi. Dengan adanya peristiwa ini pihak manajemen rumah sakit memohon maaf dan berjanji hal tersebut tidak akan terulang kembali. Pedagang asongan tersebut juga sudah diminta untuk menjalani tes swab antigen. Pengamanan rumah sakit pun sudah diperketat dan sudah dipasang tanda zona merah di sejumlah titik pembatasan aktivitas pasien maupun pengantar. Yang terjadi beberapa hari lalu dengan pedagang asongan yang memang sempat menjual di ruang isolasi kami. Dan memang pada saat itu kami dari manajemen pihak rumah sakit umum Manado Medikam Center memohon maaf karena pada saat itu kami sedang hectic sekali banyak sekali pasien yang kami rawat. Dan memang pada saat itu banyak juga pasien yang sedang sesak. Pada saat itu si pedagang masuk ke ruangan dan memang itu tidak sempat terlihat oleh kami karena kami juga sibuk dengan penanganan kepada pasien yang memberikan bantuan.